Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video sebelumnya saya telah membagikan Gearlist pendakian ultralight Dengan base weight 3,5 kg Dengan menggunakan shelter top 10 Nah pada video kali ini Saya akan coba membagikan Gearlist pendakian ultralight Dengan base weight 4,5 kg Tapi menggunakan shelter dari tenda Tendanya juga Kapasitas 2 orang loh Nah jadi buat teman-teman Yang merasa kurang nyaman Menggunakan top 10 Mungkin video ini bisa jadi Referensi teman-teman Agar bisa tetap Berultralight Dengan menggunakan tenda kapasitas 2 orang Untuk lebih lengkapnya Kita simak video berikut ya Oke kita mulai dari yang pertama Yaitu tenda Untuk tenda saya menggunakan Tenda khas kisah waj kemal Kapasitas 2 orang Nah untuk mensiasatinya Agar tenda ini bisa masuk ke dalam tas 27 liter Biasanya Saya menggunakannya tanpa Staff sack atau sarung bawaannya Jadi untuk staff sacknya Saya ganti Kemudian Untuk pasak bawaan Saya juga ganti Dengan ini yang lebih ringan Ini total pasaknya ada 10 buah Lalu backpack Saya menggunakan dari Kawi Pack Kapasitas 27 liter Ini beratnya Ini beratnya 290 gram Kemudian ini ada Pack cleaner Atau pelapis dalam tas Agar Barang bawaan yang ada di dalam tas Tidak basah Saat terjadi hujan Atau oleh keringat Ini menggunakan Plastik digital printing Ini beratnya 15 gram Kemudian Untuk sleeping bag Saya masih menggunakan Sleeping bag Bulu angsa Dari mountain light Ini speknya Field power 900 Field weight nya 300 Untuk berat totalnya Ini adalah 426 gram Ini sleeping bag nya No hoodie ya Tanpa penutup kepala Untuk matras Saya menggunakan 2 buah matras Yang ini Matras aluminium foil Sama satu lagi Ini Matras dari Climate Untuk pakaian ganti Seperti biasa Saya membawa Satu style pakaian Ada base layer Celana panjang Ini underwear Kaos kaki Sama ini Anduk Jaket seperti biasa Saya membawa Dua buah jaket Yang satu Ini jaket Bulu angsa Tanpa hoodie Ini beratnya 271 gram Dan yang satu lagi Ini jaket Winebreaker Dari Kuecua Ini beratnya 109 gram Untuk cooking system Jika pada video sebelumnya Saya menggunakan kompor Dengan bahan bakar Spirtus Maka pada video kali ini Saya akan coba Membagikan cooking system Dengan menggunakan Kompor Bahan bakar Gas Oke kita lihat Satu satu Apa saja Perlengkapannya Yang pertama adalah Untuk alat masak Saya menggunakan Mook dari 750 ml Mook dari Tomso Ini biasanya Saya gunakan Untuk Merebus Atau Memasak air Ini merebus Masak mie Atau Spaghetti Sama Menghangatkan nasi Saya menggunakan ini Kemudian Untuk wind seal Saya menggunakan Dari Aluminium foil Lalu ini ada Lighternya Terus Ini ada Puring Langsang Untuk Menghangatkan nasi Lalu satu lagi Ini ada Gelas Untuk minum Kemudian Ada sendok Ini ada Kompor Kompornya Sangat kecil Ini Wadah Dari Kompor Kemudian Ini Spons Untuk Membersihkan Peralatan Masak Ini Lalu Ini Bahan Bakarnya Ini Saya menggunakan Gas Kanister Ukuran 230 gram Lalu Ini Stuff Sec Atau Wadah Untuk Peralatan Masak Ini Minum She's Again Tony �� Little Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Peralatan elektronik, saya membawa satu buah headlamp. Headlamp ini menggunakan satu buah baterai. Satu lagi ini saya bawa untuk cadangan. Kemudian saya membawa satu buah handphone, powerbank, dan kabel data. Kemudian ini ada satu buah sendal, ini ponco, dan ini alat shalat sajadah. Jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan identitas diri seperti SIM, KTP, kartu BPJS, dan juga kartu ATM. Satu lagi saya membawa sling bag dari kuyuk. Ini saya gunakan sebagai tempat penyimpanan dari handphone ataupun kartu identitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini peralatan setelah di packing semua ke dalam tas kapasitas 27 liter. Termasuk di dalamnya ada tenda, ini tenda di front mesh. Terus semua perlengkapan pokoknya masuk ke sini. Nah ini masih ada space. Di dalam tas ini cukup banyak untuk logistik. Yang nantinya kita akan coba dengan memasukkan beras 5 kg ke dalam tas ini. Nah ini packing perlengkapan pendakian termasuk saya contohkan di dalamnya beras 5 kg. Saya ibaratkan sebagai logistik dalam perbakalan nanti. Jadi semuanya masuk ke dalam tas kapasitas 27 liter ini ya. Nah untuk tenda saya tempatkan di bagian front mesh untuk inner sama outernya. Sedangkan untuk frame saya tempatkan di bagian samping. Termasuk pasak. Dan ini ada 2 botol minum. Sama ini ada tempat minum juga di solder pad masing-masing untuk 2 buah. Kemudian matras aluminium saya tempatkan di bagian belakang tas. Saya fungsikan sebagai back system. Juga di sini agar memudahkan saya pada saat nanti dalam perjalanan melakukan sholat. Sholat ini sebagai alasnya mesinnya. Oke. Ini sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi referensi teman-teman dalam melakukan pendakian ultralight. Dengan menggunakan tenda kapasitas 2 orang. Terima kasih. Terima kasih.